Intro Halo, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update bersama saya, Retno Ayu. Siap hadapi lonjakan kasus COVID-19, sejumlah rumah sakit mulai lakukan persiapan jika nantinya juga akan terjadi lonjakan pasien akibat Corona. Namun angka rawat inap di lonjakan kasus kali ini masih terbilang rendah dibandingkan pada lonjakan kasus COVID-19 varian Delta di gelombang kedua lalu. Di tengah kasus COVID-19 varian Omikron yang terus meningkat di tanah air, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang ketiga Corona yang akan terjadi. Pihak rumah sakit sudah menyiapkan 470 tempat tidur yang akan digunakan untuk antisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19. Dari seluruh total ketersediaan tempat tidur, sudah ada 43 pasien COVID-19 yang kini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Angka ini masih terbilang rendah dibanding lonjakan COVID-19 varian Delta pada gelombang kedua lalu. Kita sudah menyediakan sekitar 100 bed dan alhamdulillah masih sedikit yang kita tangani di sini menurut kita adalah 43 orang sampai tahun hari ini. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa kasus-kasus ini yang terjadi tadi tidak segera seperti yang tahun lalu. Jadi, kasus Omikron mungkin yang sedang menangani terjadi. Itu sehingga keparahan juga tidak terlalu sedihkan seperti Delta. Kesiapan rumah sakit umum daerah Cengkaran ini tak hanya pada ketersediaan tempat rawat inap pasien yang masih kosong. Namun, tenaga medis juga telah disiapkan untuk melayani jika ada lonjakan pasien COVID-19 mendatang. Dari Jakarta, Reja Heri Pamungkas, RTV. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Sahabat RTV, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, caranya gunakan masker dengan benar. Selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Retno Ayu, sampai jumpa. Terima kasih.